Intro Halo Sobat Toto, welcome back di Youtube Channel Ato Project Kembali lagi bersama Lydia Jadi hari ini kita bakal review aksesoris Toyota Rise Yang pasti yang bikin kalian nyaman ketika kalian di dalam mobil Mau tau apa aja, nonton sampe habis ya Nah Sobat Toto yang pertama ada yang namanya Center Console Box Multi Tray Jadi Sobat Toto, kalau misalkan Sobat Oto Biasanya tuh gak pernah yang namanya Pakai Console Box Multi Tray ini Karena kenapa? Karena dari bawahnya tuh gak pernah dapet Nah Oto Project itu sudah menyediakan ya Sobat Toto Jadi ini tuh storage tambahan di dalam Console Box Ini model seperti ini kalian bisa lihat Untuk warnanya dia itu Matte Blacknya Sobat Toto Nah jadi Console Box Multi Tray ini sangat bermanfaat banget nih Sobat Toto Karena kenapa? Kalau misalkan kalian cuma punya Console Boxnya aja Itu biasanya naruhnya terlalu berantakan Dan untuk keisinya itu dia gak terlalu banyak Tapi kalau udah pake Console Box Multi Tray ini Itu jadi ada tambahan lagi untuk penyimpanannya Dan pastinya lebih tertata Yuk kita coba aku bakal naruh si card holder ini ya Sobat Toto Di dalam si Console Box Multi Tray dari Oto Project Nah Sobat Toto bisa lihat sendiri jadi gak cuma untuk card holder aku bakal taruh kunci mobilnya juga di dalam Console Box Multi Tray ini Jadi bener-bener tertata rapi ya Sobat Toto Jadi dalamnya pun bisa diisi juga Jadi bener-bener padat ya Sobat Toto Jadi bisa muat banyak si Console Box nya ini Next Nah Sobat Toto selanjutnya ada yang namanya Center Cup Holder Jadi buat Sobat Toto yang belum tau dari Center Cup Holder ini Dia itu tempat penyimpanan untuk botol minuman Dan ada sedikit Skat untuk naruh koin ataupun uang kertas lainnya Atau benda-benda kecil lainnya Nah Sobat Toto bisa lihat disini Aku bakal taruh tempat minuman Dan untuk Cup Holder ini dia itu udah ada dua tipe ya Yang pertama itu V1 dan V2 Nah yang membedakannya itu apa? Untuk V1 itu dia tidak bisa di adjust Sedangkan untuk V2 itu sudah bisa di adjust Jadi yang V2 itu lebih bisa ke botol minuman yang besar ya Sobat Toto Ini aku taruh untuk botol minuman Yang jenisnya itu yang V2 yang sudah bisa di adjust Dan aku juga bakal taruh uang kertas Ya di dalam storage di samping si Cup Holder ini Sobat Toto Jadi bener-bener bermanfaat banget ya Sobat Toto Karena kalau misalkan kalian gak pake Si Cup Holder ini dia itu polos aja Terus kayak buang-buang tempat gitu Sayang banget Jadi buruan Sobat Toto langsung aja pasang si Cup Holder ini Jadi kalau misalkan lagi mengemudi juga Untuk ambil air minum itu gak perlu ribet-ribet lagi dari samping bawah Karena udah ada Cup Holder Jadi tinggal ambil dari samping kiri aja Dan itu lebih gampang dibanding si sebelah kanan di bagian bawah ini Next Nah Sobat Toto berikutnya ada yang namanya Phone Holder Untuk Phone Holder dari Auto Project itu bukan Phone Holder biasa ya Sobat Toto Karena kenapa? Karena base bracketnya ini sudah didesain khusus sesuai dashboard mobil kalian Dan sudah pasti gravity lock Jadi kalian kalau naruh handphone tinggal ditaruh aja Nah Sobat Toto dia juga sudah bisa diputar 360 derajat Jadi kalian mau ke kanan kiri atas bawah itu bisa banget ya Sobat Toto ya Nah dan dia juga untuk Phone Holder itu gak ngeganggu kisi-kisi AC Ataupun hazard mobil kalian Next Nah Sobat Toto berikutnya ada yang namanya dashboard storage Buat Sobat Toto yang belum tahu dashboard storage ini apa Ini itu kotak penyimpanan di atas dashboard mobil kalian Nah untuk desainnya seperti ini dan sudah ada anti-slip dari Auto Project nya juga ya Sobat Toto Nah biasanya kan kalau misalkan Sobat Toto taruh tisu itu kalau gak ada dashboard storage nya itu biasanya kalau misalkan tanjakan ataupun ketika ngerai mendadak itu jatoh Tapi kalau udah dashboard storage ini dijamin gak akan jatoh dan gak cuma untuk tisu aja ya Sobat Toto banyak banget fungsinya Seperti kalian taruh e-call atau kartu parkir dan aku taruh remote head unit Nah jadi Toto taruh lebih rapi kan Sobat Toto jadi langsung aja kalian pasang storage si dashboard storage ini Next Nah Sobat Toto selanjutnya ada yang namanya USB Fast Charging Kalau misalkan kalian suka kegiatan sehari-hari menggunakan mobil atau kalian yang suka traveling ini cocok banget Karena kalau misalkan mobil gak ada fast charging ataupun untuk charge itu kurang lengkap ya Sobat Toto Nah Auto Project sudah menyediakan USB Fast Charging Nah untuk USB Fast Charging ini sudah tersedia dua port ya Sobat Toto yang pertama ada Type A dan yang kedua ada Type C Dan dia untuk pemasangannya gampang banget Sobat Toto karena sudah plug and play dan tidak ribet lagi untuk potong-potong kabel Kita coba ya untuk nge-charge pakai USB Fast Charging dari Toto Nah Sobat Toto bisa lihat sendirikan untuk fast chargingnya bener-bener fast charging banget ya Sobat Toto Dan ini sudah ada dua port sekali lagi aku kasih tau ke Sobat Toto Jadi buat kalian yang traveling sama temen-temen gak perlu lagi rebutan karena dia sudah ada dua port Next Nah Sobat Toto selanjutnya ada yang namanya Carpet Maxmate 70 Buat kalian yang sudah pasang asesoris atau proyek kurang lengkap kalau misalkan kalian gak pasang Carpet Maxmate 70 ini Karena kenapa? Karena dia itu sudah menyeluruh ya Sobat Toto kalian bisa lihat disini dan dia juga mudah dibersihkan Karena kalian tinggal angkat coil matenya aja Tinggal kalian buang atau bersihkan Nah Sobat Toto untuk Carpet Maxmate 70 ini ada dua desain yang pertama itu ada desain diamond yang kedua itu ada solitaire Nah setiap desainnya itu sudah memiliki empat warna ya ada warna black brown coffee dan beige Nah Sobat Toto tinggal pilih sesuai selera Sobat Toto aja nih Di bagian bawah sini kalian bisa lihat Taraaa Jadi udah ada trunk organizer buat naro barang-barang kalian jadi gak berserahkan dan pastinya sudah tertata lebih rapi lagi Dan gak cuma itu aja pastinya dia juga bisa naro barang-barang lebih banyak lagi Siapa pasang kalau Sobat Toto misalkan Sobat Toto bawa koper-koper ada sepatu ribet taro dimana ditempuk-tempuk itu jelek banget Kalian langsung aja pasang si trunk organizer ini karena sudah bisa ditata di bagian bawah bagasi kalian Sudah ada skat-skatnya jadi kalau misalkan kalian mau taro apapun itu sudah rapi dan terorganisasi Langsung aja Sobat Toto pasang si trunk organizer ini Oke buat kalian semuanya Sobat Toto yang mau pasang aksesoris atau project kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage Yang ada di request dari Square Block E no.8 Sengkareng Jakarta Barat Atau misalkan Sobat Toto gak punya waktu tenang aja kita punya layanan tau beres Jadi nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat pasangin aksesoris dari Auto Project dan kalian tinggal tau beres aja deh Atau misalkan Sobat Toto mau pasang sendiri dan beli sendiri tenang aja karena kita juga sudah ada di marketplace Bliby, Tokopedia, dan Shopee kalian bisa langsung cek ya Nah buat Sobat Toto yang mau update dan aksesoris terbaru dari Auto Project Kalian bisa langsung follow social media kita di Instagram ataupun di detok at Auto Project Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Auto Project Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya Sobat Toto, thanks for watching, see you next video Auto Project bikin mobil Auto keren Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax